Halo guys, tetap di channel gue Chris Lugita, channel yang gak hasilnya guys Mungkin yang terakhir kali untuk nge-reaknya udah banyak banget gue hari ini guys Kita lanjutin besok lagi guys Ini terakhir dari Lei Zhang's Music Class Ini gue habis nge-reak lagu Joker pas banget nih guys Temen-temen juga ngasih link untuk Gue jujur gue penasaran dia buatnya gimana guys Soalnya tuh ada sound sound yang menarik tuh Ada grand piano tuh nge-reaknya asli Apa midi, mudah-mudahan dijelasin disini guys Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Ceplok! Ceplok! Oke gue udah buka linknya guys Nihao Lei Zhang's! Kita langsung reak aja guys Wah sedikit banget nih, cuman 4 menit guys Ini kayaknya cuman potongan-potongan clip dong Ya kayak gini kayaknya informasi gak terlalu banyak Tapi gak tau juga, gue sotoy Kita langsung reak aja guys Ceplok! Wow! Oh dia pake Logic Pro Oke Logic Pro Dari tampilannya dia kayaknya comot-comot sampel guys ya Ditaro-taro sesuai beat ya guys ya Ini gue masih berasumsi Kita liat dulu guys Oke Liriknya by Lee Yi Ji Lei juga Compose Lei Aransemen Lei Oke semua serba bisa doi Ceplok! Oke pake Logic dan pake laptop doang guys ya Oh gila monitoringnya juga asik sih guys Ada yang midfield Apa monitor Ada yang farfield Monitor tadi gue liat Nah ini farfield ini Wow Produksi Karena Joker adalah seseorang Oh punya dua kepribadian ya Soalnya ada tulisan Why So Serious deh Inspirasinya kayaknya dari Joker yang terakhir Yang Jaqueen Phoenix Sama yang versinya Hit Ledger kali guys ya Oh suara pintu depan ya Oke Yang rumah Atau dia tidak tahu Dia berjalan Berjalan di pintu Berjalan di pintu Dia berjalan di pintu Dia berjalan di pintu Berjalan di pintu Berjalan di pintu Dia berjalan di pintu Oh dari situ dia berapa jadi Joker Oke Gila berapa track tuh guys Hehehe Ah coba dijelasin gak nih Soundnya Heavy bass Oke And everything Ya snarenya pake apa tuh ya I choose to change the whole bass line Oke iya Bassline nya berubah ya Tight sih Hi-hat juga trap gitu ya When we are singing Asi Asi Ah pay Asi Asi sangat berbeda karena lagu pertama adalah yang lebih mudah sebelahnya menggunakan bassline yang berbeda oh alasan dia pakai bassline yang berbeda biar gak terlalu banyak repetisi terlalu banyak pengulangan jadi gue pikir banyak untuk meminimalisir suara notasi vokal itu gue pikir oke lanjut lagi guys mereka bunuh diri 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 wah segitunya dimikir gak sih untuk representasi kan yang satu tuh lebih ke duality yang satu yang masih kepribadiannya masih sendiri oh ada vokal ada dua vokal disini baru keliatan wow bagus oke bagus aku pilih menggunakan aku pilih menggunakan ah buat apa tuh oh oh aku tidak pilih menggunakan aku pilih menggunakan aku pilih menggunakan saya pernah membunuh wajib menggunakan oke ya aku tidak pilih menggunakan aku tidak pilih menggunakan tapi serius guys ini kebastu ini gua gatau nih studio pribadi lei di cina atau gimana gua gak ngerti guys tapi ini sebenernya wah gila ini oke banget sih guys gila lei pantesannya bisa produce suara yang kayak gitu karena dia dapet kuping yang bagus kuping monitor guys ya kupingnya juga enak ini dan ditutup di seluruh lagu joker oh jadi isi lagunya dia udah jadi joker gitu guys ya asy setelah mendengarkan ini oke oke apa efek terbaik yang ada di pikiran lu oke coba liar dan gila Orogan Unrestrained Aku kira joker Dia ada satu mimpi Dia ada satu mimpi Aku juga punya mimpi Aku juga punya mimpi Aku juga punya mimpi Dia jadi joker juga dong Tapi Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Dia tidak peduli sama orang hina Tidak peduli Si Lay tipe-tipe begitu Abis Ya Sayang banget guys Si Lay ternyata Tidak buka-bukaan Dari mendetail secara produksi Tapi gue suka sih cara pikirnya Bener-bener Segitunya guys Saya mikir Antara first Dikasih efek-efek Untuk nge-build Lebih ke nuansanya dulu Buat di awal Suara Detakan kaki Terus buka pintu Tutup pintu Jeger Itu baru isi lagu Terus menurut gue sih jenius guys Emang pikiran-pikiran produksi Itu memang harus Harus kreatif banget guys Harus bener-bener Intuit to the lagu itu guys Emang susah sih guys Tadi gue ngeliat di Laptopedia Itu track-trackannya Hasil copy-paste semua guys Copy-paste Dia bikin Logic Pro Ya semua DIY sebenernya sama aja guys Bisa membuat kayak gitu juga Tapi sound-sound nih sebenernya tuh Gue tadi dia pake efek apaan aja Nge-take-nya pake apaan aja Mungkin kalo temen-temen ada link video yang sampai segitu detailnya Boleh guys Kita latihan bareng guys Gue juga pengen belajar banget sih hal-hal produksi kayak begini Karena menurut gue lagunya tuh asik banget didengar Beat-beatnya gue suka banget Pemilihan sound dari Cake Dia milih grand piano Gue pikir bakalan dibahas Ternyata enggak guys Tapi enggak apa-apa Oke sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video Jangan lupa mencet tombol subrek guys Chris sign out Bye-bye Blalalalai Sub indo by broth3rmax